Kepolisian Resot bersama tim Satgas Pangan Kabupaten Bangka Selatan memantau harga dan ketersediaan bahan pokok selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di Pasar Terminal Topwali Kapolres Bangka Selatan AKPP Joko Isnawan mengatakan dari hasil pengecekan ada beberapa komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan diantaranya cabai dan beras untuk harga cabai keriting merah sebelumnya dibanderol Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram Kedati demikian dirinya memastikan persediaan aman dan tidak ada kendala selama bulan suci Ramadan untuk harga beras sendiri mengalami kenaikan dikarenakan harga eceran tertinggi juga di kisaran harga Rp14.400 untuk premium dan untuk medium dibanderol Rp11.500 Kita bersama dengan Dinas Pangan Pemerintah daerah Bangka Selatan mengecek di Pasar Terminal yaitu terutama cek harga-harga yang ada kenaikan terutama di cabai sama beras kita sudah tanyakan keurut dagang memang naik tapi seterah akan terpenting cabai itu Rp5.000 Rp3.000 sampai Rp5.000 tapi yang membuat bangga kita adalah cabai ini bukan dari luar ini dari petani kita sendiri kemudian telur naik ada Rp1.000 tapi seterah akan terpenuhi sama dengan lebaran nanti kemudian beras beras juga ada kenaikan tapi ada dari penjual menginformasikan bahwa sebentar lagi Rias akan panen beras sehingga kemungkinan nanti harga akan stabil lagi untuk beras selain itu Kapolres Bangka Selatan akan mengerahkan Satres Krim untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penimbunan bahan pokok dari Bangka Belitung Eko Septon Terasim TVRI Bangka Belitung melaporkan terima kasih telah menonton